Vivo V23 5G smartphone V-series terbaru ini hadir sebagai smartphone Vivo Mobile Indonesia pertama dengan bodi yang color changing bodi smartphone ini bisa berubah warna namun tentunya, bukan cuma itu yang menarik dari V23 5G ini ada banyak yang ditawarkan dari smartphone ini dapur pacunya, kameranya, layarnya, dan masih banyak lagi yuk, kita mulai saja langsung pembahasan mengenai Vivo V23 5G ini berada di kelas harga yang menengah dan masih lumayan terjangkau smartphone ini dirancang Vivo agar bisa mengedepankan aspek fungsionalitas dengan desain yang stylish, maaf, super stylish mereka menghadirkan beberapa inovasi yang bisa membantu menampilkan kedua aspek tersebut apa saja? pasti kita akan bahas dalam video ini tapi kita coba mulai lihat dulu dari paket penjualannya smartphone ini dikemas dalam sebuah box dengan warna dasar biru tua klasik mirip seperti box V-series sebelumnya isi paket penjualannya, ada unit Vivo V23 5G nya ada 44W Flash Charge ada kabel USB Type-C ada Hands Free dengan jack 3.5mm iya, masih ada di sini kemudian ada Converter USB Type-C ke Audio Jack 3.5mm ada Case nya juga ada Screen Protector yang terpasang ke layar smartphone SIM Trajector dan paket dokumen nya ini kebiasaan yang baik dari Vivo ya untuk smartphone kelas menengah atas mereka itu isi paket penjualannya lengkap kap 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 tentunya ini akan memudahkan pembeli produk mereka jadi benar-benar siap begitu beli langsung bisa pakai di sini tidak perlu harus pusing nyari aksesoris perlengkapannya terlebih dahulu nah, untuk bodi ini adalah bodi yang pakai UV Color Changing Design ini adalah salah satu inovasi yang diusung oleh Vivo V23 5G ini bodinya bisa berubah warna dengan menggunakan Color Changing Fluoride AG Glass ini hadir di produk dengan warna Sunshine Gold untuk yang Sunshine Gold, seperti yang saya pegang ini jadi kalau terkena sinar UV atau sinar matahari ya matahari UV nya, ada Ultra Violet nya selama beberapa waktu lama, warna Gold di belakang itu akan berubah kecenderungan jadi biru ke hijauan hal yang menarik, hanya bagian yang terkena sinar UV secara langsung yang akan berubah warna ini memungkinkan corak unik akan muncul saat kita membiarkan bagian belakang smartphone ini terkena sinar UV lalu kalau warna sudah berubah, hilang dong warna Gold nya? tidak kok, ini hanya bertahan beberapa menit saja jadi setelah beberapa menit, tidak terkena sinar UV lagi, warna Gold nya akan kembali lagi tapi pintunya, Gold nya pun bisa berubah juga sedikit ke arah hijau, seperti hijau-hijauan Vivo merupakan yang pertama menghadirkan smartphone ke Indonesia dengan teknologi UV Color Changing ini selain Sunshine Gold, itu juga ada opsi Stardust Black tapi yang ini tidak bisa berubah warnanya, hitam saja buat di belakang untuk kedua opsi warna ini memiliki Fluoride AG Coating yang membuat smartphone ini tidak mudah kotor pada saat terkena sidik jari jadi, lumayan enak ini, dipegang-pegang tidak mudah ada cap-cap jempol di sini dan juga membuatnya tahan terhadap goresan untuk frame, Vivo menggunakan bahan aluminium untuk smartphone ini dengan desain flat dan rounded corner desainnya dipadukan dengan tekstur bodi bagian belakang yang membuat smartphone ini nyaman digenggam saat kita tidak menggunakan case pada smartphone ini bodinya pun terbilang tipis, dan bobotnya juga tidak berat di sini yang warna Sunshine Gold, itu ketebalannya 7,55 mm tipis, dengan bobot hanya 181 gram untuk warna Stardust Black, itu ketebalannya bahkan lebih tipis lagi di 7,39 mm, dengan bobot 179 gram kita bisa lihat di sisi kanan, tombol power, ini ada di sini kemudian ada tombol volume up dan down lalu di atas ada microphone sisi kirinya kosong, di bawah ada tray dual SIM, 2 nano SIM sayangnya tidak ada slot untuk microSD di sini ada microphone, ada USB Type-C, dan ada speaker nya di sisi depan, kita lihat ini adalah layar 6,44 inci AMOLED tentunya resolusi nya adalah FHD+, 2400 x 1080p refresh rate 90Hz hasil pengujian warna di layar ini juga ternyata mantap sekali layar AMOLED tentunya keren hasil pengujian nya ini kemudian, ada 50MP plus 8MP Front Night Camera ini adanya di notch di area tengah atas layar 50MP plus 8MP jadi ada 50MP Autofocus Front Night Camera f2.0 dan ada 8MP Super Wide Angle Camera f2.28 dengan field of view 105 derajat ya, ada dua-duanya di sini Vivo mengklaim ini adalah smartphone yang menawarkan sensor dengan resolusi paling tinggi untuk Dual Front Camera jadi ya, notch nya ini bukan tanpa makna karena ada dua kamera di situ lalu ada Dual Tone Spotlight ditempatkan di bezel atas layar ini bisa diatur untuk memberikan pencahayaan yang cenderung cool atau warm atau balance tergantung kondisi sekitar kita dan tentunya, ini akan sangat membantu pada saat pemotretan di tempat yang kekurangan cahaya kemudian, video recording nya ini sampai dengan 4K 30fps atau dia juga bisa 1080p 60fps untuk kamera utamanya di kamera selfie nya dan 1080p 30fps maksimum untuk Super Wide Angle kamera nya oke, ini agak langka kamera selfie di harga segini bisa 1080p 60fps untuk slow motion dia bisa 1080p 120fps atau 720p 240fps fitur-fitur nya juga lengkap ada AI Extreme Night ada Party Portrait ada Flash Portrait ada Multi Style Portrait Multi Style Portrait Video ada HDR Selfie Video ada Dual View Video dan lain-lain menjibun lah isinya kemudian di sini juga ada Earpiece dan tentunya Earpiece ini adanya di bezel atas layar dan kalau dia pakai AMOLED, dia pakai Screen Touch ID atau fingerprint sensor di layar kita beralih ke sisi belakang ada 64MP Triple Cam di sini 64MP Autofocus Night Camera F1.89 Autofocus tentunya, ini adalah kamera utamanya lalu ada 8MP Super Wide Angle Camera F2.2 Field of View 120 derajat ini lebar ya kemudian ada 2MP Super Macro Camera F2.4 video recording untuk jajaran kamera ini bisa mencapai 4K 30fps dan tentunya kamera utamanya juga bisa mencapai 1080p 60fps sementara untuk Super Wide Angle nya dia bisa 1080p 30fps untuk slow motion lagi-lagi bisa 1080p 120fps atau 720p 240fps fitur-fiturnya lagi-lagi segudang ada Bokeh Flare Portrait ada Dual Video dan lain-lain untuk spesifikasi jeroan nya dia menggunakan MediaTek Dimensity 920 powerfull 5G chipset ini ya sudah pernah nonton hasil tes nya? sudah dong tentunya oke, kita lanjut ini adalah Octa Core CPU 2 Cortex-A78 dengan clock hingga 2.5 GHz dan 6 Cortex-A55 dengan clock hingga 2 GHz CPU dari SOC yang dipakai V23 5G ini sudah pakai Cortex-A78 Core yang kencang ini juga biasanya dipakai berbagai SOC kelas premium yang ada saat ini untuk GPU, dia pakai Mali-G68MC4 950MHz fabrikasi 6nm untuk RAM 8GB dan dia masih bisa ditambah dengan 4GB Extended RAM 2.0 Extended RAM ini bisa jadi akan terasa gunanya saat multitasking yang banyak banget aplikasinya Extra 4GB ini tentunya diambil dari storage internal kalau diaktifkan Extra 4GB ini akan membuat lebih banyak aplikasi yang bisa dipertahankan tetap terbuka membuat kerja multitasking terasa lebih nyaman bahkan bisa buka sampai 25 aplikasi kemudian untuk storage internalnya 128GB kemudian untuk sistem pendingin ini tidak kalah menarik dia pakai Seven Components Liquid Cooling System Vivo menjanjikan transfer panas yang cepat dan merata dari komponen internal ke sistem pendingin ke luar smartphone selain itu, Inteligent Temperature Control juga membuat performanya terjaga bahkan saat bermain game sekalipun nah, kemudian untuk baterai baterai nya adalah 4200mAh dengan 44W Flash Charge charging kencang di smartphone ini dipastikan aman karena ada dual IC dan berbagai mekanisme charging protection di dalamnya lalu untuk OS, dia pakai Funtouch OS 12 berbasis Android 12 luar biasa, smartphone ini langsung pakai Android 12 jadi tidak perlu menunggu update-update lagi kita langsung bisa merasakan Funtouch OS terbaru dengan basis varian Android yang terbaru saat ini untuk fitur-fitur khas Funtouch OS termasuk Ultra Game Mode itu juga tersedia di versi baru ini kemudian untuk sensor, akselometer, gyro, proximity, ambient, light, e-compass, lengkap di sini konektivitasnya, 4G dan dual-on 5G dia mendukung 5G NSA dan 5G SA untuk band nya, lengkap N1, N3, N5, N7, N8, N20, N28, N38, N40, N41, N47, N77, N78 jadi, dia bisa mendukung semua band yang dipakai oleh operator seluar di Indonesia untuk Wi-Fi, tentunya sudah langsung Wi-Fi 6 Bluetooth nya juga sudah versi 5.2 USB nya bisa OTG, bisa dong USB nya dan tentunya dia pakai NFC Multifunction bisa digunakan untuk emulasi Key Card atau Access Card kecuali yang punya enkripsi khusus dan dia juga bisa untuk NFC yang pada umumnya untuk transfer dokumen, untuk top up e-money dan sebagainya sekarang kita masuk ke pengujian performa saja langsung mungkin kalian sudah pernah lihat ini ok, untuk Benchmark Antutu 8, Rp 415.000an Antutu 9, Rp 483.000an Geekbench 5, Single Core 735 dengan Multi Core di Rp 2114 dan GFX Bench Manhattan 3.1 Offscreen 1080p ada di Rp 45 fps untuk Car Chase Offscreen 1080p, Rp 26 fps untuk 3DMark Slingshot Extreme pakai OpenGL grafik skornya ada di Rp 4.292 3DMark Wild Life Stress Test skornya ada di Rp 2.304 dengan skornya di Rp 2.296 jadi konsistensinya adalah 99,7% ini kestabilan yang sangat tinggi dan menariknya ini dicapai tanpa bantuan pendingin tambahan apapun kami tidak pakai FanGrip pada saat mengetes ini dan kestabilannya ya memang tinggi sekali suhu bodi di smartphone saat di Loop akhir 3DMark Wild Life ini titik paling panasnya di sisi depan dan belakang hanya di kisaran 34-35 derajat Celcius jadi wajar kalau konsistensi performanya bisa sangat tinggi kalau kita pakai CPU Throttling Test selama 30 menit kita lihat bahwa dia hanya trotol ke kisaran 89% hasil ini terbilang baik karena performanya yang bisa dipertahankan itu cukup tinggi suhu bodi smartphone pada saat pengujian ini cuma berkisar 36-37 derajat Celcius di sisi depan sementara untuk sisi belakang 34-35 derajat Celcius saja ok, kita langsung masuk ke gaming, bagaimana? PUBG Mobile dulu default nya adalah Smooth Extreme frame rate yang dapatkan di kisaran 60 fps SOC ini harusnya bisa melibas game ini di setting tinggi sayangnya memang selain setting smooth hanya bisa sampai Ultra saja alias tertahan di 40 fps jadi pilihan terbaik kalian adalah Smooth Extreme 60 fps kemudian Mobile Legends High, HD, HFR, Shadow On di setting tinggi pun game ini bisa dilibas dengan baik frame rate nya di kisaran 60 fps dan sama sekali tidak terlihat ada penurunan sekalipun dalam kondisi battle yang lagi rame lalu, Subway Server setting default saja game ini bisa jalan langsung di 90 fps berarti kita bisa merasakan manfaat dari layar 90Hz di smartphone ini untuk memainkan game yang memang akan terasa lebih nyaman kalau frame rate nya tinggi kemudian, Modern Warship game ini juga bisa berjalan di frame rate di atas 60 fps saat menggunakan setting medium frame rate yang didapat itu di kisaran 80-90 fps saat scene ringan sementara saat battle rame dia mungkin turun sedikit ke 63-78 fps kemudian Genshin Impact mungkin kalian sudah pernah dengar hasil pengujian nya frame rate yang didapatkan ada di kisaran 45-55 fps di awal kemudian setelah kurang lebih 5 menit frame rate bisa turun sebentar ke kisaran 40-45 fps kemudian balik lagi ke 45-55 fps setelah sekitar 10 menit, frame rate akan turun lagi sekitar 35-40 fps tapi cepat balik lagi ke 40-45 fps kemudian balik lagi ke 45-55 fps hal ini bertahan selama kalian mencoba memainkan game ini lebih dari 30 menit frame drop tetap ada tapi worst case nya yang terburuk terburuk banget itu cuma sampai 25-27 fps dan ini wajar banget untuk game Genshin Impact bahkan di kelas premium yang lebih tinggi pun masih akan ada drop seperti itu secara umum Genshin Impact terbilang nyaman dimainkan Vivo bisa jadi sengaja mengatur performanya seperti ini agar suhu smartphone tetap terjaga sambil menjaga supaya game nya tetap nyaman dimainkan suhu bodi smartphone setelah bermain 30 menit Genshin Impact ini suhu tertinggi baik di depan maupun di belakang ada di kisaran 37-39 derajat Celcius saja terlihat bahwa panas itu sukses disebarkan ke area yang luas di area tengah smartphone ini mencapai sekitar 35-36 derajat Celcius bisa jadi ini adalah efek dari sistem pendingin yang memang disebut Vivo membuat penyebaran panas jadi lebih merata sukses nih kayaknya ya nah, kita lanjut ke kamera sekarang ya tapi untuk kamera sama Chris ya oke, jadi di tangan saya kali ini sudah ada Vivo V23 ini yuk kita lihat di pengujian kamera ini kemampuan kameranya Vivo ini seperti apa sih? seperti biasa yang saya maunya pertama kali itu adalah kemampuan mikrofon nya ya jadi kalau misalnya kita ingin pakai hape ini untuk keperluan clogging gitu misalnya ini saya tidak pakai mikrofon eksternal di sini yang kalian dengar ini adalah suara langsung dari mikrofonnya si Vivo V23 kalau saya boleh menilai sih kemampuan mikrofonnya Vivo V23 ini termasuk standar ya belum menjadi yang spesial-spesial banget belum menjadi yang terbaik untuk kelas harganya tapi sudah mencukupi kalau misalnya kalian belum punya mikrofon eksternal oke, selanjutnya saya juga akan menggunakan mikrofonnya si Vivo V23 5G ini cuma saya akan voice-over via ruangan indoor aja ya sebelumnya mohon maaf, ini bukan karena mikrofonnya tapi memang suaranya lagi agak bindong lanjut ke kemampuan videonya untuk kamera selfie-nya dulu nih Vivo menyebutnya sebagai 50MP Autofocus Front Camera singkatnya ini adalah kamera selfie terbaik buat kelas harganya gambar detail, skin tone juga terlihat natural cocok banget buat kalian yang mau vlogging pakai smartphone karena umumnya kan kamera selfie itu kemampuannya nggak sebaik kamera utamanya ya kalau mau pakai kamera utamanya nggak bisa lihat layar nah menariknya dia juga punya selfie super wide kalau kita mau grup selfie atau ngasih pemandangan misalnya nih tinggal pindah ke kamera satunya lagi nanti sudut pandangnya bisa jadi lebar kayak begini nih cuma sayangnya kualitasnya agak jomplang ya detailnya cukup jauh bedanya ya dibanding kamera selfie utamanya kemudian by default, stabilizer selfie-nya itu mati ya kalau mau videonya stabil, kita harus aktifin fitur steady face-nya dulu gambarnya memang akan lebih nge-crop, tapi videonya akan jadi lebih stabil nggak cuma kamera utamanya, tapi kamera super wide angle-nya juga bisa ya kalau kondisi gelap seperti ini, sensor 50MP-nya cukup bisa diandalkan ya jeter-jeter stabilizer-nya juga nggak berasa kalau kamera super wide angle-nya ya gambarnya sih masih cukup terlihat tapi memang nggak sebaik kamera selfie utamanya lanjut ke hasil video kamera utamanya atau Vivo menyebutnya sebagai 64MP autofocus naik kamera hasilnya itu udah bagus ya nggak ada komplain dari saya, gambar detail dan demikiannya juga lumayan, udah gitu masih ngasih bokeh tipis-tipis nih kalau jaraknya kayak lagi vlogging kayak begini dari segi stabilizer juga udah aman di bawah jalan kayak gini udah stabil, lalu kita lihat kamera super wide-nya yang di sisi ini ya Vivo juga menyebutnya sebagai 8MP super wide angle kamera sama seperti selfie-nya tadi nih super wide angle-nya yang ini juga terasa jomplang kualitasnya kalau buat video ya tapi yang ini menariknya lebih lebar sudut pandangnya karena yang selfie tadi kan 105 derajat, kalau yang ini 120 derajat nah kemudian ini contoh hasilnya kalau kondisinya udah malem saat di bawah jalan stabilizer-nya masih ada sedikit jiter-jiter sih tapi masih terhitung normal untuk kamera super wide angle-nya di kondisi seperti ini memang agak kesulitan ya jadi semoga Vivo bisa meningkatkan lagi kamera super wide angle-nya ini lanjut saya mau bahas soal autofocus-nya nih fitur autofocus di kamera utama, udah biasa lah ya tapi fitur autofocus di kamera selfie nah ini nih yang memang jadi fitur andalan Vivo V-series nih yang membuatnya sulit ditandingi oleh kompetitornya fitur ini cocok kalau mau vlogging pakai kamera selfie tapi mau nunjukin objek ke kamera kayak begini smartphone lain umumnya masih fix focus ya nggak fleksibel seperti ini kemudian menariknya di kamera selfie-nya ini ada fitur HDR ya untuk video kalau kita nyalakan fitur ini ini bisa bikin pencahayaan jadi lebih seimbang ya gelap terangnya coba lihat perbandingannya di sini kelihatan ya bedanya ya bahkan sampai resolusi 4K 30 pun juga bisa tapi sebagai catatan ada beberapa keterbatasan ya yang pertama itu 4K 30 memang bisa video HDR tapi stabilizer atau fitur steady face-nya itu nggak bisa dipakai kemudian Full HD 60fps belum bisa tapi itu wajar lalu fitur ini baru bisa untuk kamera selfie-nya aja kamera utama yang 64MP-nya itu belum bisa untuk fitur-fitur ekstra dia punya slow motion buat yang suka slow motion ini contoh hasilnya asiknya kamera selfie-nya juga bisa slow motion ya lalu seperti biasa dual view video juga tersedia di sini tapi resolusi otomatis jadi 720p ya untuk kemampuan foto saya pribadi suka dengan racikan foto yang dihasilkan kamera Vivo V23 5G ini ya dari kamera utamanya dan kamera super wide angle-nya itu bagus gambar detail dan demikrase juga oke walaupun di kondisi backlight sekalipun warna kulit juga pas terlihat natural saturasi juga nggak berlebihan fitur-fitur seperti multi style portrait juga cocok buat kalian yang mengguna ganti tone warna foto nih dan yang nggak kalah menarik ada pengaturan untuk efek bokehnya juga jadi bisa kayak begini nih asiknya karena dia ada selfie dual tone spotlight kalau lagi mau selfie malem-malem nggak jadi masalah dari semua kelebihannya itu tentu nggak ada kamera yang sempurna ya ada beberapa poin yang saya harap bisa diperbaiki lagi yang pertama itu udah saya mention tadi ya yaitu kualitas video dari kamera super wide angle-nya terasa jomplang sekali dibanding kamera utamanya saat terang aja udah kurang detail apalagi low light kemudian hal berikutnya adalah stabilizer belum merata di seluruh resolusi selfie full HD 60fps belum stabil dan tidak bisa pakai fitur steady face kamera utama yang 64MP-nya itu 4K 30-nya juga belum stabil lalu kameranya ini juga belum bisa pindah kamera langsung saat lagi merekam ya jadi misalnya kita mau pindah kamera nih kita harus matiin dulu pindah kamera baru rekam lagi entah ini keterbatasan hardware atau software tapi kalau memang software semoga vivo mengadakan fitur ini ya kesimpulan soal kameranya menurut saya kemampuan kamera selfie-nya ini bisa dibilang yang terbaik untuk kelas harganya membuatnya cocok banget buat yang mau vlogging pakai smartphone fitur autofocus selfie-nya adalah fitur yang sulit ditandingi oleh produsen lain kamera super wide angle-nya sangat berfungsi sekali buat shoot pemandangan atau grup selfie tapi semoga vivo bisa meningkatkan lagi kualitasnya ya biar tidak terlalu jomplang dengan kamera utamanya akhir kata kalau ada orang nanya ke saya lagi nyari HP yang fotografinya bagus buat kelas harga 5-6 juta ini akan jadi salah satu opsi yang saya kasih apalagi buat cewek-cewek ya terutama oke, sekian dulu tes kameranya vivo V23 5G ini kita lanjut lagi ke Mas Didi oke, bagaimana kameranya? keren kan? kita lanjut ke pengujian baterai video playback 1080p kita masih bisa dapat 19 jam 33 menit wow, ingat baterai nya 4200 mAh ini cukup lama ya kemudian untuk Genshin Impact lowest 60 fps baterai nya itu berkurang sekitar 11% dalam 30 menit dimainkan lagi-lagi ini irit nah, untuk charging dari 0-100% ini kurang lebih 1 jam wah, mungkin tidak terlalu hebat tapi ini juga akan menjaga umur baterai nya tentunya jadi bisa lebih panjang ya oke, kalau ada tanya, Netflix bagaimana? bisa kok, playback Full HD, tidak masalah nah, untuk harganya baiknya kalian cek di deskripsi supaya lengkap detail nya oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan tidak adanya audio jack 3.5mm di sini ya, sepertinya tertutupi sebetulnya ya dengan adanya konverter USB Type-C audio 3.5mm setidaknya sudah disediakan dalam paket penjualannya lalu kemudian baterai nya yang mungkin hanya 4200 mAh ini mungkin terasa kurang besar tapi bukan berarti daya tahan baterai nya ini buruk ya hasil pengujian nya sudah lumayan oke dan yang jelas, dia membuat smartphone ini jadi tipis kemudian storage internal nya hanya 128GB tanpa adanya kemungkinan untuk ditambah dengan microSD ini harusnya untuk sebagian besar pengguna ini sudah cukup tapi ya, mungkin perlu diperhatikan saja lalu untuk speaker nya, meskipun sudah bagus speaker nya tapi memang, dia belum menawarkan stereo speaker di sini dan mungkin kalau mau dicari-cari hal yang perlu diperhatikan ya dari sisi desain nya dia masih pakai notch tapi bagi kami, tidak ada masalah dengan notch yang kecil ini karena isinya memang ada 2 kamera di dalamnya dan ada 2 lampu di kanan-kirinya itu pun tidak masuk dalam notch, membuat notch nya jadi tidak gede-gede banget menurut kami masih masuk di akal notch ya di sini dari sisi kelebihan, UV Color Changing Design ini membuat smartphone ini bisa tampil beda tapi ini untuk yang warna Sunshine Gold ya kemudian bodi nya tipis, bobot nya juga ringan jadi enak buat dibawa ya ukurannya juga tidak terlalu gede, ngepas di tangan kualitas tampilan nya terbilang baik dan panel nya AMOLED 90Hz kestabilan performa nya terbilang sangat baik hasil tes sintetik maupun gaming, tidak menunjukkan penurunan performa yang drastis secara umum, performa nya terbilang tinggi di kelas menengah dan yang menarik lagi, dia tidak menimbulkan panas berlebihan saat dipakai penyebaran panas juga terbilang merata kamera selfie nya, ini terbaik di kelas nya lah ini ya atau bahkan di kelas sedikit di atas nya pun dia masih lebih bagus kemampuan foto yang ditawarkan memang bagus banget dan video nya juga oke banget, ingat kamera utama untuk selfie nya bisa 1080p 60fps belum lagi, untuk kamera selfie nya masih bisa lebih lebar lagi iya tidak? nah, daya tahan baterai, ini juga tadi dibahas ini termasuk baik untuk kapasitas baterai 4200mAh dual-on 5G, jadi dia siap untuk 5G Indonesia 2 kartu 5G bisa dipasang di sini dan aktif bersamaan kemudian dia punya NFC Multifunction smartphone Vivo V23 5G ini terbilang menarik untuk yang mencari perangkat yang nyaman digunakan untuk berbagai kebutuhan dengan harga yang relatif tidak menyeramkan di sini ya performa nya memang bukan yang terbaik di kelas harganya tapi terbilang tinggi dan ini sudah lebih dari cukup untuk berbagai aktivitas berat sekalipun performa nya yang penting itu stabil tanpa perlu tambahkan pendingin-pendingin ya jadi, stabil banget, ini oke banget memang layar AMOLED nya juga terbilang prima khas AMOLED dan refresh nya 90Hz membuat gerakan terlihat lebih mulus di aplikasi yang mendukungnya untuk kamera, ya jelas tadi, kameranya ini keren kamera selfie nya apalagi luar biasa mau gelap, mau terang, mantep kameranya secara keseluruhan, Vivo V23 5G ini jadi merupakan smartphone yang menarik untuk yang nyari smartphone yang mendukung aktivitas di berbagai skenario jadi, dia kemampuannya merata dia bukan yang hanya kencang di prosesor doang bukan, atau hanya mengandalkan kamera doang bukan, dia merata baik dari kemampuan prosesor, kamera, layar, baterai, desain terutama desain keren banget tidak heran sih, kalau di awal tahun 2022 kita bisa bilang bahwa ini smartphone dengan desain paling keren di kelas harganya saya Dedy Irvan, Jakarta TV TV